bayar sehat-sehat ya nanti kalau bayar defensi kita nikah apa bayar uang sekolah oh nggak tahu aku nggak bayar kamu nggak tahu kalau sekolah itu bayar enggak enggak apa-apa enggak apa-apa lanjut petis dia apa kenapa enggak ada bayar kembali lagi di Kegel Rigen kemarin tuh gue nonton lah game online game online gitu live stream-stream misalkan lagi di mobil lebih Renata bukan di La Celcia kan kaga streaming streaming tapi gue jarang nonton Anastasia kosasi Anastasia kosasi ya tapi ini ada yang kemarin tuh lagi viral banget lagi viral Iya di viral banget dia tuh FTV gitu di ini Oh maksudnya FTV gimana di konten gamenya dia memainkan FTV Iya dia kayak FTV gitu jadi kayak lucu banget dan gua tuh suka nontonin kan dia tuh sering FIP juga ya kayak dia pernah pengen daftar jadi pemuda Pancasila kalau ini aku tahu cuman aku enggak tahu namanya dia rame banget itu lucuat nih dia tuh polos gitu lah aneh banget lah kelakuannya itu bener-bener kayak Aduh gua aja nonton iya Allah aku ada sangat bucin sama cowoknya sekarang bucin banget sama cowoknya Oke kita panggil aja langsung aja langsung aja kita panggilnya dia bang pio nih yang gue bilang nih viral banget nih kemarin nih Iya 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 tapi sebelumnya tadi ada yang request minta ditanyain kenapa dipanggil Bang kenapa sih dipanggil Bang kamera yang mana nih sama-sama semua bicaranya gak usah bukan live streaming kalau live streaming kamu harus buat kamera ini talk show jadi aku dipanggil Bang Pior karena awalnya itu Bang Sin tau gak Bang Sin siapa? tau aku pro player RRQ iya gara-gara aku bikin pantun terus di FVP dengan Bang Sin terus dia DM aku Bang Pior, Bang Pior, pantunnya bagus gitu kan terus waktu live dia suruh nge-rate itu kecantikan talent-talent onyx habis itu dia nge-rate, oh ini nih Bang Pior ratenya berapa ya terus pada bingung kok Bang Pior gitu karena dia sendiri nyebut Bang Pior sejak itu dipanggil Bang Pior sampe sekarang sampe sekarang sampe sekarang akhirnya iya kenapa ada gini-gininya icontact 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 iya 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 apa nama arti nama Pior agak lain itu soalnya ada dua guys ada dua versi menurut aku dan menurut tema Indonesia oh ada sama Indonesia ada sama Indonesia kenapa karena tadi mereka bikin buat aku oke yang versi kamu dulu kalau versi aku nama lengkapku Fiorenita 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 ya nah V nya itu Fonny Mami aku oke satu ya kan i itu Ivan papi aku udah V tuh ya iya O nya goongan darah aku oh R R R R R itu aku udah kedua Doremi oh jadi bintang lagu eh Nita nya Mamiku Papiku berharap semuaku jadi wanita yang baik oh Nita berharap jadi wanita oh karena wanita wanita aku sebenernya nita tapi nama e-sport ku Fior oh kelas 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 tuh kayak bahasa e-sport kayak kelas lu kelas lu oh gitu kita tau kok semua kita tau itu kelas itu tuh kakak main game juga bukan bukan gak di hal layak ramai kelas tuh keren kelas sih kelas wih ntar tuh kan dari versi versi Fiorenita sendiri karena versi tema tadi kamu bilang ini dibuatin kakakak kakaknya kreatif banget iya kelas apa Fior V nya itu Fior v 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 itu rek rek soalnya kata Kakaknya aku udah ada tahu jodoh aku sama Rek ada siapa Oh iya kata aku jodohnya merek iya kan iya bener-bener kayak ini itu yang itu yang bilang iya bingung ya udah kapan gue ngongong gitu Dario ada lagi versi neneknya yuk Fiore Nita versi nenek ada Fiore Nita nya sama ya wanita yang baik Oh sama Mami kok enggak pernah berharap aku lemot deh pas gede Oh nggak berharap kamu lemot Iya kadang dunia tidak berjalan sesuai yang kita inginkan nah udah bagus tadi nggak usah ada kelasnya ya anjay 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 yang sempet ramai yang trending itu tentang Fiore tuh kayak ngebelain Rekat jadi lagi nge-vlog nah dia tuh lagi ngedukung Rek Rek Rekat dan pertandingan Mobile Legends profesional gitu itu lagi pertandingan Onyx melawan alter ego ya Rek di Ejek eh Ivoz soalnya banyak di Ivoz aku di Onyx kita beda tim tapi itu tidak menghalangi cinta di Ejek kamu belain dia diajek apa Emang Iya sesuai di vlog aku tuh oke kita lihat lu cuplikan vlognya nggak ada nggak jadi jelasin aja ya ya singkat aja ya di bila itu culun gitu beban-beban sebenarnya aku nggak boleh tahu bahas ini lagi sobat aku cuman dikit-dikit nggak apa ya 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 udah yang yang nggak asal nggak outside soalnya masalahnya udah kelak-kelak paling cuman nanya lagi gimana chronologi gitu ya 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 kita nanyainya kronologi sih yang ditanyain tadi juga nanya kronologi ya dari tadi ya kita belum nanya kemana-mana yang ditanyain emang kronologi oke terus habis itu ah 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 kronologi diketik gitu ya kayak mesin ketik aja emang mesin ketik ceritanya kayak mesin ketik aja terus kamu kebelain iya soalnya nyamperin tuh kata itu aku merasa ngeganjel kalau nggak belain orangnya aku sayang gituin sedih aku deh itu india soalnya dia tangannya kan lagi sakit malem itu dia bilang terus dia lagi try hard gitu kan pipinya gemoy gitu ya gimana gue gue konsen gitu terus tiba-tiba kata-katanya gitu aku kasihan liat aku pas liat ini aku liat muka bayi aku konsen gitu eh kasihan Oh segitu mau jago tapi reka mang jago 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 dia perjuara dunia dia berdua dunia tapi kan dulu itu mah udah lewat belum ada yang jual dunia lagi eh iya udah lewat waktu itu curi kan Onyx aku mau akili bayi aku Onyx kan menang aku ini aku infos tenang aku infos siapa aja pemani-fos kasih tau ah ini Eko Ju tapi saya udah enggak dia di GPS tapi juga juara dunia iya Eko Ju sama donkki sabar 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 kamu sampai bela-belain datangin orangnya untuk aku gemeteran itu nggak berani aku takut ya kamu ngomong apa waktu ketemu sama orang itu siapa nyatahin baik aku aku belah informasi aku Ayu ngaku chiapa batas ya siapa yang share ngatain nggak Baikbo siapa yang Tuhan ayo not HER coba nih buka seru coba ada HP 150 pulak Puraktur aja begini siapa yang ngatain bahaya aku terus-terus dia agak senyum ya mungkin dia kayak uh gue tau nih ini mau kemana nih aku sendirian aku sendirian aku ada berani terus gak kamu labrak labrak itu iya iya aku dantengin kemejanya kamu sendirian tapi akhirnya kamu apa yang terjadi disitu mau tahu apa yang terjadi saksikan vlog aku ya promo dia promo dia sendiri banget saya sayang banget aku pasti kalian harus merasakan kebucin itu indah menyenangkan tiap saat pikir bucin terus kangen gitu bahkan mengangeni seseorang tuh sangat indah emang kebucinan apa yang kamu lakukan kerek peluk si Paul nggak boleh ya ya bisa diobrol ya boleh boleh apa-apa namunya boleh cuman nggak usah dibilangin salah ya Oh gitu kalau ketemu banyak aku peluk gini kamu soalnya dia kita semi LDR soalnya sebagai propertis sibuk udah di GH beberapa belas jam scream main game kayak gini terus ya udah jangan di lepas kayak pakai bantal misalkan pegel soalnya dia ini pakai bantalnya apa dong enggak apa-apa enggak apa-apa begini juga harus ada bantal jadi butuh-butuh ada bantal untuk dia tetamain ya Oh itu full tuh berapa kalau ketemunya seminggu berapa kali berarti sebulan sekali tapi kayak berhari-hari itu sebulan nah jadi sebulan sekali biasanya sekali ya sekali ketemu misalnya tiga hari sekaligus sekaligus ya maksudnya ya sebulan itu cuma yang bisa ketemunya dalam satu waktu bisa tiga hari sekaligus Iya jadi misalnya nih sekali ketemu kan bisa nih misalnya dia bis MPL free kan ya free selasa Rabu terus makan bentar balik besoknya libur tuh ketemu lagi berarti dua hari sebulan dua hari dua kali berarti sebulan dua hari Iya dua kali dua dua kali Iya hari pertama dan hari kedua ya gitu ya ngapain aja besoknya makan dalam gitu bikin vlog karena kan jarang ketemu jadi biar kalau kangen lihat itu Oh lihat vlognya nonton vlognya apa yang bikin kamu sayang sama Rek banyak ya apa jadi aku juga bingung yang mendefinisikan cinta itu seperti apa menurut aku cintanya dia itu ya dia itu bentuk cinta-bentuk nyata cinta tuh berat aku tidak bisa menemukan cinta di orang lain lagi kakak sendiri bucin nih bajunya ya Allah kalau Rek nonton mau bilang apa ke Rek Bae makasih sedang menunjukkan arti cinta di hidup aku aku happy banget pokoknya kebahagiaanku sekarang itu ya kita Bae Bae sehat-sehat ya nanti kalau Bae udah pensi kita nikah Nanti kalau Bae udah pensi kita nikah mungkin aku belum pensi dari e-sport nanti aku yang cari uang Bae istirahatin aja tangan Bae Habis itu semoga Bae happy sama aku nanti aku cari uang buat Bae kita bisnis bareng Nanti aku rawat tangan Bae kalau kita udah nikah nanti aku kasih bayi-bayi yang gem... Semoga Bae semangat net aku gem... Semangat screamnya... Oke... Scream... Scream itu latihan ketemu sama lawannya Jadi latihan lawan ini lawan luar negeri biasa Filipin gitu kan Kalau mereka scream nggak ada lawan tim Indo Soalnya mungkin takut saatnya pembaca Semotin gitu Eh mau nggak kita ngopi? Ini gua soalnya denger omongan Fiorny Males aja gen Ngopi biasanya ada yang kemanisan Ujung-ujungnya jadi makin ngantuk Kalau yang ini mah enggak gel Karena ini kopinya kopi tubruk gajah Nih... Kemarin gua nyobain dan bener aja Sekali dicoba tidak akan lupa Enak banget Oh... Boleh deh Mau nih gua bikinin nih Bikinin lah Yaudah gua bikinin ya Yaudah juga mau? Mau Nah ya udah tunggu ya Nih udah ada di belakang juga tadi Udah siapin Boleh bikinin ya Oke guys jadi langsung aja kita bikinin kopinya Tapi kalau misalkan bikin kopi Itu harus ada ritualnya Supaya rasanya lebih mantep Nah langsung aja deh Kita laksanakan ritual bikin kopi tubruk gajah Dikopiin Ditubrukin Baru digulain Pertama-tama Ini kita tuang dulu kopinya Nih... Nih... Kita tuang kopinya Atau dikopiin Tuh... 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 Nah oke Setelah itu Kita tuang air panas Nih... Alias ditubrukin Nah... Hmm... Hmm... Baru deh tuh kita aduk dulu Sampai merata Wah aromanya Nantep sekali Baru deh nih ritual terakhir baru kita tambahkan gulanya sesuai selera Alias digulain Nah... Yang istimewa dari kopi tubruk gajah Kemasan gulanya itu terpisah dengan kemasan kopinya Jadi manisnya bisa diatur Nih... Gini ya Oke... Kalo gue tuh Gak begitu doyan Manis Kadang... Beberapa kopi sasih tuh kayak Kemanisan gitu Op Nah... Kalo ini nih enak Pas gitu Oke... Nah ini udah pas banget nih ama selera gue nih Abis itu kita tinggal aduk-aduk lagi Oh iya Gue sekalian bikin buat jengel sama Fior juga deh Bentar dia minta Segelas gak cukup lagi nih mah Nah... Ini dia nih Nih... Nih... Tuh... Nih... Wah... Kamsahamida Fior mau gelas apa? Putih? Putih... Nih... 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 Gelas buat... Kokorigen Nah... Ini dia nih gulanya nih... Nih... Tuh... Jadi ini tuh kopi tubruk gajah Kopi yang manisnya bisa diatur Tuh... Saset gulanya terpisah Jadi kalian bisa atur sendiri tuh manisnya sesuai selera Gitu... Iya... Coba deh Coba gel Aku kan gak suka terlalu yang manis ya Nih... 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 Udah... Set... Oke... Aku mau bulanya dikit aja Dikit aja Banyak itu katanya dikit aja Banyak dikit relatif bro Oh gitu... Banyak dikit relatif bro Keras... Nih... Nih aduk Sama kayak cantik dan ganteng relatif bro Iya bro Silahkan aduk Kalau... Di mata... Diaduk aja mbak Diaduk aja mbak Kamain dikit lagi ah Aku lagi pingin berbuka dengan yang manis Iya... Kan udah ke Papua Asak Iya... Makanya berbuka dengan yang manis Iya... Kan udah buka tadi Iya... Dengan yang manis Enak... Uh... Uh... Aromanya... Enak... Oh... Nah ini baru Kopi digulain Bukan gula dikopiin Karena... Nyampur kopi dan gula Itu di gelas Bukan di sasetan Iya... Nah... Nih... Langsung nih... Kita coba ya Kita coba ya Hmm... Aromanya ya mantep ya Bener kan? Aromanya tuh langsung kayak Bikin kita melek gitu Hmm... 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 Seger ya Wah... Tuh... Wah langsung melek Langsung melek banget nih Hmm... Langsung seger ya Iya... Tuh... Tuh... Aku juga... Hmm... Hmm... Wah... Kopi tubruk gajah Rasa tubruknya mantap Tubrukers Yuk ngopi gajah Anjan... Gulanya bisa diatur Iya... Hehehe... Nih... Jadi enak nih ngobrol lagi nih Enak nih Seger nih Tapi... Baik ngobrol lagi sama Vior Sekarang tuh Vior Kesibukannya apa sih Katanya Vior mau ikut daftar ke Pepe ya Itu yang lagi rangka Itu gimana ceritanya sih Mas Udah Dari gini Aku gini Jadi gini Kak Aku pengen Kan aku kan di live kan Live seharian Kan aku sebelum live ngapain Gabut Kalo Bae kan scream Enak Aku ngapain Aku mau nari aja Aku bilang mau nari Mau ngedance Ah belajar dance Aku soalnya Aku bukan belajar lagi Aku udah bisa dance Udah 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 Kita bukan mengecengin kamu Enggak Kita tenang aja Ngecengin 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 Kenapa kamu kepikiran untuk masuk Pepe Nah Itu Terus aku bilang ke Ini kan ke Bae 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 Daripada aku Di rumah aja Terus nari juga Aku udah tuwir Sebenernya capek Capek ya Mending aku Berkontribusi Untuk negaraku Wah keren banget Seren banget Kontribusi Untuk negaraku Keren Keren Aku kepikiran kan lagi viral tuh ya Pemuda Pancasila Jadi aku pingin juga daftar Oh Karena gini aku tau Waktu itu aku mikir gini Kayak wamil di korea gitu loh Oh kamu ngiranya sih Ormas pemuda Pancasila tuh kayak wamil di korea Memang kayak gitu Tapi tunggu Kenapa kamu akhirnya memilih untuk masuk ke Pemuda Pancasila Dari mana Ada yang ngasih tau Ada yang ngasih tau Ada yang ngasih tau Apa gimana Aku liat ini Kan lagi viral tuh kan Baju-baju Pemuda Pancasila Abis itu ada bangshin Bangshin itu Dia live pake baju Pemuda Pancasila Keren banget pake seragam gitu Aku juga mau Oh Oke Terus kamu ngomong di live Ya abis itu Kata Bae Dia mau bantuin aku katanya Buat masuk Dia mau beliin aku bajunya di tokpet Gira mau Gimana sih Ini mau Ngedaftar Mau ngedaftar Soalnya ternyata bangshin baju Baju beli tokpet Dia fake Oh Bukan asli Tidak resmi Kalau viewer bagian yang Aku sebenernya Bajunya bebas Aku mau aktivitasnya Oke Dan kontribusinya Untuk negara Tapi kamu kata sempat ngambil formulirnya Udah Udah isi Udah balikin Udah fotokopi KTP Udah isi Tapi belum kasih Oh belum kasih Kenapa belum dikasih Mamiku gak bolehin Gak dibolehin Gak dibolehin Tapi Alasannya Udah kamu jangan Inilah aneh-aneh gitu Kamu tuh tipe yang bergaul Sebenernya di sekolah SMP Iya Bergaul Tapi Kadang gak nyambung Ngomong sih Sama temen-temen Kenapa Lah kamu sadar kamu gak nyambung Enggak Temen-temennya yang sadar Aku cuma sadar Aku bukan gak tau diri Aku sadar Eh aku bukan gak sadar diri Sadar Nah terus? Aku gak nyambung Kamu gak nyambung Kamu sadar Sadar Kenapa kamu bisa gak nyambung gitu Soalnya gak diajak ngomong Ya karena kalau diajak ngomong Kamu gak nyambung Kamu gak nyambung Jadi makanya orang gak ngajak ngomong Aku udah gak diajak ngomong lagi Oh Karena kamu tidak diajak ngomong lagi Makanya kamu kayak Sadar Ada apa nih sama gue Oh ternyata gue gak nyambung nih gitu Pernah ada misscom apa sama temen gitu Gara-gara kamu gak nyambung Pernah gak ada misscom-misscom gitu As simple as Kadang kalo Kalo lagi ngumpul gitu Abis pulang sekolah ngumpul Aku gak ngerti mereka ngomongin apa Walaupun mereka ngomongin keluarga kamu Hah? Enggak lah Ya ya gak tau juga aku memang Dia kaget ya Hah? Kenapa ngomongin keluarga aku ya? Enggak 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 tau kita bukan teman RCMP kamu Bukan teman RCMP kamu Oh Kamu ranking dulu Eh kok tau Enggak nanya Nanya ini bukan kok tau Bukan mastiin Oh Dulu aku ranking Aku juara umum dulu di SMA Wow Apa kenapa? Kenapa? Soalnya abis pulang sekolah Aku kan gak tau mau ngapain Jadi aku Ngedon aja di Sinotif Dulu lesan aku namanya Sinotif Itu ada matematika, fisika, kimia Ngedon itu maksudnya apa? Diem di tempat, diem di situ Oh ngedon di situ Ya berjamnya sampe 6 jam aku les Aku seneng ngerjain soal-soal Kalo aku udah ngerti aku seneng ngerjainnya Minta lagi minta lagi sampe gue nya Fior and Nita gak mau pulang gitu Sampe gue nya ngomong gitu Aku tau aku gak bodoh Aku di gusir aku tau Belum dijemput Aku bohong mami aku masih mau ini les disini Gapapa Ci mami juga masih meeting Keren Jadi pintu ratunya kamu ya Sebenernya ya Aku dapet potongan terus Setiap bulan Soalnya aku juara juara Bukan potongan ini Potongan juara SPP Apa tuh SPP Bayar uang sekolah Uang sekolah Oh Gak tau Aku gak bayar Kamu gak tau kalo sekolah itu bayar Aku tau tapi Aku gak bayar uang sekolah Gak bohong aku yang bayar mami Iya iya maksudnya Dapet potongan itu apa Potongan apa nih Oh iya kalo aku juara umum Soalnya aku dipotong ya Tadi kan kamu yang ngomong kamu dapet potongan Ya Allah berat banget Di lesannya Oh di lesan Diskon terus Diskon terus Di tempat lesnya Kamu dapet diskon Dapet potongan Karena aku nunjukin sertifikat juara umum Dapet potongan Oh gitu Eh kamu kecil pernah jatuh gak gitu ya Yang kenceng banget gitu Pernah gak Aku gak pernah jatuh Tapi aku pernah jatuh Pas ice skating Tapi siniku nih sakit nih Oh kamu disini berarti ya Kalau kata fiur otaku didengkul Ya kali disini otaku Tapi di dengkul bener Aku gak punya otak Tapi di dengkul bener otak Ya kali lah Ini tempurung otakku kecil segini ya Iya Terus sekarang otak kamu dimana berarti Disini Disini tapi sebenernya Pernah lihat gak Isinya kosong Pernah lihat gak Tapi tuh dapet potongan terus Aku tau gini nih Nggak Tapi kamu dapet potongan terus loh dari les Dari notif itu Jadi aku tuh pintar ngafalin Oh keren Jadi aku latihan terus Bisa karena terbiasa Bisa karena terbiasa Aku tes ya Ya boleh bisa gak Sains kamu ngerti sains Sains gitu Aku ngerti GPS Umum ya Siapa penemu Albert Einstein Besaku gitu Salah Siapa yang menemuin E sama dengan MC kuadrat itu ya Itu siapa Einstein Ibu kota Kamu aja Bangkompen Bangkompen Spontan kali bangkompen Spontan Spontan Penompeng Penompeng Tadi salah aku dikasih tahu Ibu kota Kalimantan Si kawang Kalimantan mana dulu kan berapa Aku belum menyebut Kalimantan mana Kalimantan Barat Si kawang Si kawang Emang ya Kamu dari sana Enggak Aku dari Jakarta pure Kalau bayi dari bangka Baimu aja Baimu yang diomongin ya Tapi Orangnya cuek ya Kalau sama kamu Aslinya gimana sih Perhatian juga gak sih Perhatian Perasaan kayak gimana Aslinya Nonton vlogku yang part 2 Elah Apapun nonton vlog Dia bucin banget kak Serius Sebenarnya dia bucin Aslinya Kan kalau di live tuh kadang dia Kayak Ngerjain kamu Malahan ini Itu tanda cinta dia ke aku Fetish dia itu Mengapa? Enggak Enggak Lanjut Fetish dia apa? Kenapa? Ada bahaya ya? Enggak ada Jadi dia pernah Yang fetish Aku itu Ngerjain baik Oh Ngerjain baik Iya Enggak 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 Oke Eh Bahaya lagi MPR Lagi lawan PTR Coba tanya Pura-pura Gimana menang Gitu Lihat ya Aduh rambutku jamit banget Aku salah cat rambut warna merah Setelah gila Cantik aku Astaga Dia sendiri yang bilang jelek Dia sendiri yang bilang tetep cantik Warna rambut Maunya kemana sih ya orang ya Oke Ya udah Kan tadi kamu yang bilang lagi Sekri Lagi ketemu sama RRI Ternyata Ternyata Nggak Begitu Ternyata Nggak gitu Sayang Kayaknya Yang pukul orang di Lee Ayo kalau acara gitu nih gua kasih tau banyak BA-BA gitu iya apalagi apalagi gua ngeliat Ristichan mau nonton kalau nggak salah juga Iya iya udah bisa dimelikan itu juga nonton katanya si epi epi sama Rara juga menonton kan siapa lagi bukan lingkupku enggak tahu guys eki arah tapi ini pertanyaannya terakhir nih projek ini matiin aja ya aku percaya membaikku buat cewek-cewek jangan overthinking ya kalau pacar kalian angkat telepon bisa jadi lagi main game turna aku sih turnamen ya cowok kan pe-player yakin yakin acara gitu gede banyak cewek-cewek iya kan seperti aku bilang fetish dia ngegangguin aku yakin aku sih nggak yakin ya kalau gitu ya aku yakin sama pasangan aku hati-hati loh siapa tuh dia ntar jalan betul lagi berdua nama cewek lain atau lagi kenalan-kenalan gitu aku dilihat ig-nya aku ada ig-nya di apku siapa bye aku login dikasih kok nggak ngawain diri aku enggak aku buat ig-nya nggak ngasih ya Oh nanti ada satu lagi akun ig-nya makanya nih biar aman gua pegang nih akun gua yang utama gua ada aku satu lagi jadi gua bisa nah kayak sekarang-sekarang nih dia lagi main aduh capek ada cewek pijitin segala macem makasih ya eh tunggu ya tapi ya bener-bener iya kan ada yang pijitin ada yang gini udah berapa kali aku di ngomong kan gitu dibilang berarti baik punya second account tapi aku percaya nggak punya tapi apa yang harus aku percaya aku percaya pasangan aku Pak pasangan aku sayang aku kita udah yakin mau menikah mau punya anak-anak yang mau 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 nanti dia mau tangannya istirahat aja kan kau yang cari uang yang kerja luar yang tercari uang aku ntar masih tetep di onyik terbaik istirahat aku urusin tangannya aku pijitin ya bener-bener kan pokoknya aku yang urusin baik-baiknya disana lagi pegang-pegang sama cewek sama ng segala macem iiii terlalu banget deh itu cewek-cewek lain nggak mau itu lagi pegang-pegang tuh ih yaudah pokoknya nanti kita langsung lihat aja ya ih ih hati-hati loh ih nggak nggak baik nggak gitu ya iya emang tahu dari mana siapa tahu tunggal ngangkat telepon masa ada orang ini malam-malam nggak mungkin ini paling dia terketaunya malah-malah keluar sama cewek lain jalan-jalan naik motor berduaan motor dia ada mobil Lexus mobil mobil Lexus mobil Lexus berdua beli mengebi aku lokalnya dia mau buci kamu orang dia itu disengaja kacanya gelap kan supaya dia bisa bawa cewek lain gelap banget ya 80% kiri-kanan bawa cewek lain nggak kelihatan soalnya mungkin takut ini ya dipecahin kacanya buat apa nah habis itu diambil barang-barangnya eh tapi kalau misalnya nih kacanya gelap kamu bisa lihat dia di dalam sama siapa iya nggak bisa atau gini aja atau gini aja fungsinya kaca gelap biar nggak bisa kelihatan dalamnya emang kamu mau ngapain kalau baik dalam mobil kacanya gelap mau ngapain kalau bah lo aku nggak tahu aku bukannya bikin kaca dia tapi ngapain kamu di dalam mobil ya udah sama ketemu lagi di GG ya udah 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 Sub indo by broth3rmax